Intro Aparat kepolisian Polres ND Polda NTT ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk memasuki tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT yang akan dilaksanakan pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang. Kesiapan aparat Polres ND tetap berperan aktif dalam menjaga suasana pengamanan Pilkada Serentak seperti pengawalan rombongan hingga menjaga suasana kamtip mas di kecamatan Detusoko. Anggota saat lantas Polres ND Bribka Suniono mengatakan keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah Kabupaten ND hingga memasuki momentum kampanye masih damai terpantau dan aman terkendali. Situasi di wilayah Saga terpantau aman. Terpantau aman. Bagi pasangan calon yang dikenal dengan sandi politik paket Victor Rijos mendapatkan jadwal kampanye di zona 4 yang meliputi Kabupaten ND, Sika, Flotim, Lembata, dan Alor. Sedangkan calon gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat melakukan kampanye di Kabupaten Alor sementara wakilan Joseph Naisoi melakukan kampanye di beberapa lokasi Kabupaten ND. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lidar Ismail, Salam Triberata.